Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh boloku berjumpa lagi di channelnya Dai Oto Indonesia nah ini ada Suzuki Futura pickup tahun 2011 buka harganya 78 juta nego tangan pertama orang ragat boloku ya dan nopolnya ini nopol AA untuk AA nya amanah langsung kamu cek di samsat online nya jateng dan ini untuk kondisi bagian samping kanan kondisinya cat catnya juga masih mulus ya ini menggunakan ring 13 165 ukuran banyak shockbacker samping kanan depan juga masih bagus tidak ada rembesan oli terus ini untuk kondisi bagian atap kabinnya juga mulus ya catnya tidak belang belang nah ini untuk bagian interiornya nah ini kondisi audometernya 264 ribuan terus kondisi lantai apa kabinnya juga masih bagus ya tinggal dipelingkut lagi nah ini kondisinya terus untuk kondisi bagian baknya lumayan rata kalau ada lecet-lecet seperti itu wajar lah boloku ya terus ini untuk kondisi bagian sasisnya masih bagus nah ini untuk kondisi bagian samping kanan belakang babaknya juga masih mulus ya jadi kalau boloku itu orientasinya pemikirannya itu cari mobil bekas terus yang mulus tidak ada berat atau tidak ada minus itu jarang boloku ada tapi jarang ya namanya barang bekas itu pasti ada minusnya tidak cuma barang manusia pun kalau bekasnya orang pasti ada cacatnya nah ini kondisi shockbacker samping sebelah kiri boloku ya terus ini untuk kondisi bagian nat-nat samping sebelah kiri kondisinya cacatnya juga masih mulus tidak ada yang belang ya terus ini unit yang kedua boloku ada Mitsubishi T120SS Pickup tahun 2015 buka harganya 78 juta nego nah nopolnya juga AA nah perlu kamu ketahui boloku kalau nopol itu mobil perniagaan uji kirnya harus sesuai dengan alamat mobil ini kamu bisa kir ke luar kota cuma harus menggunakan surat rekomendasi dari di subject yang terkait cuma kan birokrasi Indonesia itu selama ada uang kan lancar-lancar saja boloku iya kan nah ini untuk shockbacker samping sebelah kanan ya kondisinya juga masih bagus terus ini untuk kondisi bagian interiornya boloku ya nah ini untuk bagian audometernya 142 ribuan nah ini kondisinya kondisi atau kabinnya juga masih bersih rapi ya itu jognya coveran itu terus ini untuk kondisi bagian lantainya adalah lancar-lancar seperti ini ya wajar ya kalau ingin bagus lagi tinggal dicat ulang lagi nah sasisnya juga masih bagus masih lurus terus ini untuk kondisi bagian samping kanan bagian belakang kondisinya juga masih bagus semuanya nah ini kondisinya ya nah boloku unit seperti ini cocok bagi boloku yang baru merintis usaha atau yang baru menjalankan usaha daripada beli mobil yang baru mending beli mobil yang bekas tapi kondisinya masih prima boloku ya uangnya bisa buat tambah-tambah modal lagi nah karena ini videonya sudah di pertengahan video ya boloku bagi boloku-boloku yang belum subscribe like, komen, and share silahkan di subscribe dulu nah ini untuk kondisi bagian shockbacker samping sebelah kiri boloku kondisinya juga masih bagus terus ini untuk kondisi natnat samping sebelah kirinya oke boloku kita lanjut ke iklan bagian akhirat dulu boloku nah iklan bagian akhirat sudah kita lanjut ke perduniawian lagi boloku jadi orang hidup itu ya akhirat dipikir ke duniaunya dipikir ke boloku biar seimbang boloku ya nah ini unit yang ketiga ini ada Honda Jazz RS Matic tahun 2011 buka harganya 158 juta nego atas nama sendiri bisa pinjam KTP terus pajak baru tinggal pakai boloku ya warnanya warna apa hitam metalik bersih katanya juga tidak berjamur nah ini nopolnya AB ini habis ganti pelat juga ya terus ini untuk kondisi bagian natnat samping sebelah kiri bagian depan antara nat damper cup mesin pintu baris pertama kedua copper sepion semuanya masih presisi dan mulus catnya ya terus ini untuk kondisi bagian menggunakan ring 16 185 shockbacker samping sebelah kirinya juga masih bagus tidak ada remkesan oli kondisi atapnya catatnya juga masih bagus tidak membelahus nah ini kondisi bagian belakang samping kiri kondisi nat damper penutup bagasi lampu-lampu semuanya masih bagus perlu kamu ketahui bolaku kalau bolaku-bolaku itu membeli mobil bekas kalau dari luarnya itu kelihatannya seperti ini bagus seperti ini ya insyaallah bagian dalamannya juga bersih harum rapi terus naranja ketemu juga rangka-rangkanya karena apa kebanyakan mobil yang seperti ini ya kondisinya juga masih bagus nah ini contohnya ya ini sudah menggunakan double airbag kondisinya juga masih mulus ini double apa D-nya nah matic ya terus ini untuk kondisi bagian plafonnya juga masih bagus itu jognya di cover jog ya biar jog orinya masih terbungkus rapi terus ini kondisi bagian samping sebelah kanannya itu adalah beberapa yang lagi nyemir apa bandnya ini nah ini unit yang terakhir boloku unit yang keempat ini ada Daihatsu Bilven 2020 buka harganya 110 juta nego pajak gear on tinggal pakai ini grand mag Bilven ini khusus buat perniagaan boloku yang tisen itu buat muatan manusia kalau ini yang muatan barang karena kalau tisen digunakan muatan barang kalau ada kepolisian atau polisi kamu akan kena tilang boloku melanggar peraturan dia terus ini untuk kondisi bagian samping sebelah kanan kondisi nat damper depan terus pintu-pintu semuanya masih presisi menggunakan ring 13 165 ukuran bandnya kondisi bagian atap kabin kondisinya cacat juga masih mulus cacat juga tidak blank nah ini kondisinya ya terus ini untuk kondisi bagian samping sebelah kanan bagian belakang semuanya masih presisi nah talang-talangnya kondisi atap belakang cacatnya juga tidak belawus tidak mudar tidak jamuran nah bagi poloku yang di dalam hp-nya ada aplikasi tiktok dan instagram jangan lupa poloku follow instagram dan tiktok saya namanya itu dayoto indonesia update mobil bekas setiap hari nah ini untuk kondisi bagian interiornya poloku ya kondisinya juga masih bersih nah hari ini video sudah maaf di akhir penghujung video poloku bagi poloku yang belum subscribe like, comment, and share silahkan di subscribe dulu yang sudah mensubscribe saya doakan di tahun ini dimudahkan dalam menjemput rezeki yang halal dan barokah sehingga bisa membeli mobil bekas di tempatnya dayi auto indonesia amin amin ya robbal alamin amin